Hei, ini Heli lagi. Jadi, semenakjubkannya jadi terkenal, hal itu juga membawa masalah. Yang pertama adalah Eric. Memiliki mantan pacar yang terkenal di dekatmu itu aneh. Yang kedua adalah semua hal yang tersembunyi yang ikut jadi sorotan publik. Contohnya, aku sedang berada di belakang panggung pada mini show pertamaku, merasa takut karena aku cukup yakin seseorang baru saja memotretku sedang memakai baju yang belum ditutup resletingnya. Dengan cemas aku menatap Deanne, Apa kamu lihat siapa itu tadi? Kenapa seseorang mengambil foto semacam itu? Oh tidak, bagaimana jika mereka menjualnya ke media? Deanne memberiku tatapan meyakinkan dan berkata, Jangan khawatir, aku janji pasti kutemukan siapa yang melakukan itu. Sekarang, relax saja. Karena pertunjukanmu sebentar lagi dan kamu tak mau ini mempengaruhinya, kan? Lalu aku melihatnya pergi. Apa yang dikatakan masuk akal, ini adalah pertunjukan yang penting untukku dan Pil, jadi aku tak boleh mengacaukannya. Saat aku di panggung, ku redam semua kekhawatiranku dan konsentrasi pada apa yang paling bisa kulakukan. Bernyanyi sepenuh hati. Setelahnya, kami nongkrong dan ada jumpa fans kecil-kecilan. Rasanya luar biasa bisa berada bersama orang yang tahu namaku dan ingin berfoto selfie bersamaku. Pil juga mendapatkan banyak perhatian. Sepertinya dia populer di kalangan fangirls. Ku dengar mereka mengatakan betapa tampan. Dia menurut mereka dan sangat keren. Pil mungkin saja memasang wajah datar, tapi aku tahu dia sangat suka itu. Maksudku, ayolah, siapa sih yang enggak? Lalu bahkan ada orang yang meneriakan kalau aku dan Pil adalah pasangan serasi. Pil hampir tertawa terbahak-bahak dan aku hanya tersenyum malu. Kemudian ada cewek tanya, apa aku punya rencana lain selain bernyanyi? Aku tak tahu bagaimana menjawabnya karena aku belum pernah memikirkan hal lain selain bernyanyi. Kamu sebaiknya menjadi vlogger, seorang gadis menyarankan. Atau kamu bisa main film. Yang lain berkata, oh, itu tak terdengar terlalu buruk. Kupikir-pikir, mencoba hal baru selain bernyanyi mungkin bisa bantu promosikan musik kami dan meningkatkan popularitasku. Ini benar-benar sesuatu untuk dipertimbangkan. Terima kasih pada para penggemarku yang luar biasa. Kemudian, secara kebetulan, aku tahu kalau ada sutradara terkenal yang mengadakan audisi peran pendukung untuk proyeknya. Ini adalah kesempatan sempurna untuk pemula sepertiku untuk belajar dari para aktor senior. Lagi pula, ini tak akan butuh waktu lama, jadi aku masih punya waktu untuk bermusik. Jadi aku segera mendaftar untuk ikut serta. Hari casting pun tiba dan aku bersemangat sekaligus cemas. Terakhir kali ku jalani audisi adalah saat tahun pertamaku di swing club. Wow, waktu benar-benar cepat berlalu. Aku sedang duduk di ruang tunggu saat kulihat wajah familiar duduk di pojok. Itu adalah Eric. Dia pasti mencoba dapat peran juga. Tiba-tiba mata kami bertemu, tapi aku segera menghindari tatapannya. Jantungku mulai berdebar-debar dan ini bukan karena gugup, melainkan karena melihatnya. Bahkan setelah selama ini, dia masih membawa efek seperti itu padaku. Fiuh. Sebelum bisa kuputuskan apa sebaiknya aku pergi menyapa dia atau tidak. Seorang cowok sangat tampan berjalan mendekatiku. Aku mengenalinya dari beberapa film populer dan tahu kalau dia orang penting. Dia tersenyum padaku dan berkata, Apa kau Heli? Penyanyi itu? Aku mengangguk. Terkesima mengetahui pria yang begitu terkenal ini tahu siapa aku. Dia duduk di sampingku dan bertanya apa aku cemas dengan audisiku. Ku bilang padanya aku agak cemas. Jadi dia mulai cerita padaku beberapa audisi dan pengalamannya yang lalu. Awalnya sangat telah hebat mendengar hal semacam ini dari ahlinya. Tapi kemudian dia bertanya, apa aku mau jalan dengannya akhir pekan ini? Aku merasa agak kurang nyaman karena perilakunya yang menggoda. Tapi aku tak tahu cara menolaknya dengan sopan. Aku berusaha menghindari tatapannya sembari memikirkan alasan. Dan aku langsung kepikiran Eric. Jadi kulirik ke arahnya, tapi dia sudah tak ada. Sementara aktor itu mulai bergerak mendekat padaku, melingkarkan lengannya di pundaku, dan membelai rambutku. Aku mulai panik saat tiba-tiba aku merasakan seseorang menggenggam tanganku dan menarikku menjauh. Ternyata itu adalah Eric. Apa yang dia lakukan? Eric menarikku ke balkon di ujung lorong. Aku memelototinya. Untuk apa itu tadi? Aku ini bukan milikmu untuk kau seret ke berbagai tempat kapanpun kamu mau. Dia menjawab, aku tak suka kamu ngobrol dengan cowok lain, terutama tidak dengan orang licik sepertinya. Aku merasakan jantungku berdegup kencang, tapi aku berusaha tetap tenang saat ku jawab. Kamu tak berhak menentukan dengan siapa aku boleh dan tak boleh bicara. Kita bahkan bukan teman. Eric menatapku dengan pandangan sedih. Aku minta maaf, Heli. Aku tak ingin seperti ini. Tolong maafkan aku. Aku merindukanmu. Ini tipikal Eric. Membuatku kesal sebelum audisiku. Jadi aku menggeram. Maaf, ini tak ada gunanya untukku. Kamu tak tahu betapa kamu sudah sangat menyakitiku. Tak disangka dia menjawab, aku akan putus dengan Clara. Tapi tidak. Sesungguhnya tak ada apa-apa di antara aku dan Clara sejak pertama. Hah? Itu terdengar tak asing. Kamu pasti mengatakan hal yang sama pada Clara untuk bersamanya sementara kamu masih pacaran denganku, kan? Kukatakan hal itu lalu mulai beranjak pergi. Dia menjawab dengan suara pelan. Semua itu dipaksakan oleh perusahaan. Aku berhenti seketika dan menatapnya. Kemudian dengan marah berkata, Oh, kamu kira aku percaya padamu lagi? Aku bukan lagi cewek lugu yang percaya apapun yang kamu katakan. Setelah beberapa saat dalam keheningan, dia menghela nafas, lalu memberitahu ku semuanya. Saat dia jadi tenar dan kerja bersama Clara, Clara selalu dengan terbuka menunjukkan perhatian padanya, meski Eric sudah menyuruhnya berhenti berulang kali. Dan Clara bahkan pernah mengakui perasaannya terhadap Eric. Eric langsung menolaknya karena pacaran denganku dan tak suka padanya seperti itu. Aku memutar mataku dan berkata, Yang benar saja, kalau kamu sungguh menolak perasaannya saat itu juga, maka semuanya tak akan seperti ini. Eric memotong kata-kataku, Tolong, dengarkan aku dulu. Kemudian dia melanjutkan, Clara tak menerima penolakan itu dengan baik. Jadi dia memposting foto kami di Instagram dan menyebarkan rumor ke media kalau kami berpacaran. Saat itu aku sangat marah dan ingin mengoreksi media, tapi Will menghentikanku. Dia bahkan mengatakan kalau rumor kencan kami mendapatkan respon yang sangat baik dari para penggemar kami. Jadi dia menyuruhku untuk meneruskannya. Aku menatapnya dan berkata, Oke, jadi tidak ada apa-apa di antara kalian berdua, tapi kamu masih memilih untuk mendengarkan perusahaan dan meninggalkanku tanpa ada penjelasan, kan? Dia berkata, Aku sangat menyesal. Tapi mereka berjanji padaku kalau itu hanya sampai duetku dengan Clara dirilis. Lagi pula, mereka bahkan menawarkan untuk membantumu jadi terkenal. Begitu semua selesai. Karena itu aku menahan ini semua. Kulakukan itu untukmu. Wah, semua ini tak dapat dipercaya. Aku tak menyangka perusahaan itu begitu buruk. Tapi syukurlah kalau ternyata tidak ada apa-apa di antara Eric dan Clara seperti yang kuduga. Jadi, ku katakan, Kamu tak perlu lakukan itu. Aku bisa berdiri dengan kakiku sendiri. Kemudian Eric tersenyum padaku dan memegang tanganku. Ya, aku tak seharusnya khawatir karena cewekku ini sangat berbakat. Hallie, Aku memang mengacau, tapi kulakukan itu dengan niat yang baik. Bisakah kamu memaafkanku? Perasaanku benar-benar kacau, terkejut, senang, dan merasa bersalah di waktu yang sama. Meski membingungkan, aku tahu kalau aku masih mencintai Eric. Jadi, dengan mata berkaca-kaca, aku mengangguk padanya, lalu dia menarikku ke dalam pelukannya. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Aku bertanya padanya, Ah, bagaimana dengan buket itu? Kamu mengirimiku bunga pioni ungu itu, kan? Malu-malu dia mengangguk. Ya, itu dariku. Jadi, kamu tahu selama ini aku memikirkanmu. Aku mendekapnya erat dan berbisik. Terima kasih. Aku tak percaya ini. Rasanya seolah beban di pundaku kini terangkat setelah semuanya terselesaikan. Setelahnya aku lakukan audisiku, aku tak yakin seberapa baik hasilnya karena pikiranku ada di tempat lain. Setelahnya, Eric mengantarku ke pantai terpencil dan kami bergandengan tangan dan berjalan di atas pasir. Aku merasa sangat bahagia bisa melihat Eric yang dulu lagi. Dia yang sesungguhnya, dia yang membuatku jatuh hati. Jadi, kalian tahu Eric dan aku kembali bersama lagi. Tapi, tentu saja kami rahasiakan ini dari publik. Hanya teman dekat kami yang tahu soal ini. Ku beritahu Anna dan Kurt lewat video call dan Anna ikut senang. Tapi, Kurt sedikit lebih skeptis dan memberitahuku untuk berhati-hati karena sekali ular tetap ular. Tapi, aku tak begitu memikirkannya karena aku dan Eric sedang berada dalam euforia kami sendiri. Semuanya nampak berjalan lancar, terlalu lancar, lalu kemudian hal yang mengerikan terjadi. Suatu hari, aku sedang mengalami kebuntuan saat berusaha menulis lagu pertamaku di rumah. Jadi, ku telusuri internet berharap dapat inspirasi. Tapi, kemudian ku lihat namaku trending di Twitter. Jadi, aku segera klik salah satu artikel itu. Artikel itu mengatakan kalau aku ini cewek yang kasar dan tak sopan. Apa? Mereka bahkan mengkonfirmasi bahwa berita itu diungkap oleh aktor senior di dunia hiburan yang namanya tak disebutkan. Apa mungkin di aktor dari audisi itu? Pastinya kenyataan bahwa Eric tiba-tiba menarikku pergi kemungkinan telah membuatnya jengkel. Tapi, ternyata dia juga bukan pria yang sopan. Dan masalahnya, di Hollywood rumor punya cara untuk terus menyebar. Alhasil, beberapa kontrak iklanku dibatalkan. Dan begitu juga beberapa pertunjukan kami. Satu majalah remaja bahkan menelepon kantor memberitahu kami bahwa mereka tak jadi menerbitkan wawancaraku. Karena aku merupakan pengaruh buruk bagi pembaca muda mereka. Ini sangat memalukan. Aku berjuang keras, tapi perusahaan kami juga kesulitan mengatasi skandal ini. Aku merasa sangat bersalah karena itu bisa pengaruhi image perusahaan secara keseluruhan. Tapi, baik dia maupun film yakinkanku bahwa itu akan berlalu dan rumor jahat datang seiring dengan ketenaran. Aku berusaha tegar dan percaya rumor itu akan segera berlalu. Tapi kemudian grup pembenciku bertambah. Ada banyak forum dan klub kebencian tentangku. Kalian tahu, meski kalian baca ribuan pujian, satu komentar negatif adalah satu-satunya yang tertinggal di benakmu. Kucoba untuk tak membacanya, tapi komentar itu ada di mana-mana. Mengatakan hal-hal buruk tentang nyanyianku, pakaianku, dan penampilanku. Suatu sore aku berbaring di kasur sedang berpikir saat tiba-tiba aku dengar suara bel pintu. Yang kutakutkan itu adalah salah satu pembenciku yang datang untuk melepar cat padaku atau semacamnya. Ku intip lewat lubang intip dan melihat Eric berdiri di sana memakai topi besar dan kacamata hitam. Ya Tuhan, apa yang dilakukannya di sini? Dengan cepat ku buka pintu dan dengan gelisah melihat sekeliling lalu berbisik padanya. Eric, apa yang kamu lakukan di sini? Seseorang mungkin melihatmu. Dia menjawab, Heli, kamu adalah orang terpenting di hidupku. Akanku tukar semuanya demi kamu. Kata-katanya yang baik membuatku bahagia sekali. Hari itu Eric memasakanku masakan lezat. Lalu dia mengajariku bagaimana cara menghadapi haters dan mengabaikan komentar mereka. Kurasa aku adalah cewek paling beruntung di dunia. Tapi sayangnya semuanya tak berhenti di situ saja.